Intro Indikator politik Indonesia merilis hasil survei nasional terbarunya Survei nasional tersebut dilakukan pada periode 15-21 Juli 2023 Hasil survei itu disampaikan oleh peneliti utama indikator politik Burhanuddin Muhtadi secara daring pada Jumat 18 Agustus 2023 Burhanuddin mengatakan bahwa elektabilitas para capres dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan top of mind Top of mind sendiri merupakan survei yang dilakukan tanpa memberikan daftar pilihan jawaban apapun soal calon presiden Sehingga responden bebas untuk menyebutkan nama siapapun yang akan dipilih sebagai presiden 2024 Dalam simulasi itu nama Ganjar Pranowo menduduki peringkat pertama dengan keterpilihan sebesar 22,8% Sedangkan Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan tingkat keterpilihan publik tak jauh berbeda dengan Ganjar Tingkat keterpilihan publik yang dimiliki Prabowo itu sebesar 22,2% Sedangkan di posisi ketiga diisi Anies Baswedan dengan keterpilihan 15,4% Dalam metode top of mind itu ternyata masih ada responden yang memilih Jokowi sebagai presiden Burhanuddin mengatakan bahwa responden yang memilih Jokowi bisa saja tidak mengetahui bahwa pilihannya sudah tidak bisa maju kembali sebagai presiden selanjutnya Namun menurut Burhanuddin bisa juga mereka yang memilih Jokowi adalah pendukung setia Jokowi Dalam survei itu terdapat 4,2% responden yang memilih Jokowi sebagai presiden Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!